Halo, kembali lagi teman-teman video COC Ya, tahun haul 12 sudah mulai Apa yang harus dilakukan pertama kali adalah Mengganti nama ya Ini adalah yang ditunggu-tunggu ya Harus bisa diganti namanya ya Oke, biar narsis diganti namanya menjadi Iwan Kleser Oke, kita ganti saja dulu Hmm, jadi Iwan Kleser baru kita kasih konfirmasi Oke, dan akhirnya berubahlah menjadi Iwan Kleser Yeah, mau narsis Oke, kita akan upas disini Upas, kayak kupas ya Kita akan buka dan kita upgrade tahun haul 12 Bagaimana dan apa yang baru ya Dari sini pastinya kalian bingung dan Ya, mungkin sudah tahu bocorannya Tapi langsung saja biar menghasilkan ya Oke, ini sedang kita upgrade dan Kita hancurkan Dang, menjadi warna biru Oke, kini bisa jadi tahun haul 12 Ya, 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 ya saja karena elixirnya cukup kita upgrade dan apa yang harus selanjutnya kita upgrade ini ya yang utama adalah memang laboratorium karena kita menginginkan pasukan ya pasukan untuk melawan town hall 12 oke dan ini sudah kita beli yang namanya laboratorium kita finish now tunggu dulu tunggu tunggu oke sambil berpikir dulu ya ya bentuknya seperti itu dan ini masih ada wisat yang sedang di upgrade oke kita lihat dulu isi di laboratorium town hall 12 oke paling terakhir disini ada lantak tubruk ya ini adalah sig workshop yang kemarin sudah kita bahas dan dia favoritnya tembok 10 kali lipat dan ini ada levelnya jadi ada level sampai level 3 ya dan ini wow polar 200 dark elixir waktunya 14 hari edian oke ini which is oke kita upgrade apa dulu ya di laboratorium untuk town hall 12 ya kayaknya kita perlu polar ya atau ini kah oke sepertinya harus polar dulu ya oke apa lagi yang kita perlu upgrade banyak sekali yang perlu di upgrade di town hall 12 ini ya ada army camp ada bangunan cece clank castile ada apa lagi ya apa lagi ya town hall pun bisa di upgrade lagi ya dan ini yang membuat bingung ini laboratorium ya harus dipikirkan untuk matang-matang ya oke kita finish now aja dan yow kita akan upgrade polar saja ini nanti dulu ya kita upgrade polar ya banyak sekali yang harus kita tingkatkan di town hall 12 ini ya contohnya sick workshop juga harus ditingkatkan menjadi level 2 ya karena sick workshop itu ada 2 jenis yaitu untuk darat dan juga udara oke kita upgrade archer queen selagi dark elixir masih cukup banyak ya oke dan banyak sekali apalagi ya selain ini cek clank castile kita upgrade karena harus menunggu gold storage terlalu lama ya jadi gold storage harus kalian upgrade untuk penyimpanan sampai ke level berapa ya pokoknya penyimpanan sampai 12 juta ya karena sekarang adalah 10 juta dan juga storage elixir ya juga harus di upgrade ya jadi lumayan banyak ya kalian harus pikirkan pertama mungkin kalian harus upgrade storage storage nya dulu untuk menampung biar lebih banyak yaitu untuk meng upgrade can castile ataupun meng upgrade pasukan kalian yang ada di laboratorium itu pasti tentunya ya karena elixir yang digunakan pun lebih dari 10 juta ada ya dan seperti bowler tadi juga cukup banyak ya dan juga ada kalau kalian mau upgrade archer queen ke level ini 4 level 51 hanya 200 dark elixir tapi kalau kalian mau upgrade ke level selanjutnya kalian harus upgrade dulu storage dark elixir aduh capek lagi ya jadi memang bener-bener ada step-stepnya kalian mau pikirkan yang mana dulu ya apakah kalian fokus ke laboratorium dulu atau akan fokus ke hero terlebih dahulu ataukah kalian harus fokus ke army camp terlebih dahulu ataukah kalian mau upgrade sick workshop ataupun ya itu yang kalian pikirkan dulu oke ini jenis jenis-jenis ini apa harganya seperti ini 200 ribu ini kita upgrade dan semua pasukan naik level ya luar biasa sekali oke kita akan coba nanti penggunaan polar level 4 bagaimana serunya kita ambil clan castile ya banyak sekali memang kalian jangan ragu-ragu yang jelas kalian harus fokus farming terlebih dahulu ya fokus bener-bener farming oke spell kenaikan yaitu satu spell skeleton dan dan ya ini kita juga harus upgrade ini ke level 2 karena kerusakannya cukup tinggi jadi kita harus upgrade oke sick workshop untuk daratnya ataupun penggebruk temboknya ya oke dan ini juga kita harus upgrade ini rupanya yang namanya sick workshopnya ataupun penggelnya nanti kita kurang untuk elixirnya kita farming dulu ya ini untuk farming pertama di town hall 12 ya bagaimana rasanya farming pertama di town hall 12 oke kali ini masih ada event kemarin naga jadi masih ada troops naga kita buang saja dulu dan ya 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 bagaimana cara menyerang ini ada 4 event di sini dan ya gimana caranya oke sambil kita bicara tentang town hall 12 memang town hall 12 memang sudah ditunggu tapi banyak kejutan disitu ya tentang bagaimana cara mendonasi itu nanti mendonasi sick workshop itu nanti ya nanti kita akan ulas di video selanjutnya dan bagaimana kita juga strateginya sick workshop itu sendiri ya karena itu fitur yang paling baru dan itu paling yang ditunggu-tunggu ya karena hal yang baru itu paling menantang ya paling menantang dan oke ini archer queen semoga masuk bisa ke tengah tanpa bawa wallbreaker ini ya lupa ya oke ya sanging bingung ya oke sanging semangatnya jadi town hall 12 ya oke dan ini denaganya yang tadinya max menjadi level 6 biasa ya karena naik 1 level semua lalu naik level 8 8 ya bener ya naik level 1 level semua ya oke intinya kalau kalian memang progress strategi war kalian pastinya harus mengupgrade pasukan terlebih dahulu ya oke dan ya oke perbanyak gem saja ya untuk lebih cepat ya oke ini barbaran king masuk kesini ya oke dan buat kalian yang kepingin beli gems itu belilah gems secara apa namanya resmi saja ya jadi jangan hati-hati yang ilegal karena kemarin kita sudah kasih tau tentang sidak dari class of clan yang menyidak ya ataupun tidak menghalalkan untuk pembelian gem secara ilegal karena bisa ya langsung minus dan cukup berbahaya kalau kalian mendapatkan minus gem kalian harus lunasi itu kalaupun tidak terlalu nasi kalian akan di abenet akunya itu sangat berbahaya ya oke oh 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 town hall ya ini naganya melenceng lagi aduh tidak mengarah ke town hall oke tidak mengarah ke town hall aduh naganya kurang minum kopi nih ternyata ya aduh ini groundwater-nya juga kurang bagus untuk masuk ke tengah oke tidak jadi masalah ini kita nantikan serangan penggunaan polar max tadi ya kita kita buang dulu pasukan ini ya sangat seru dan memang membutuhkan pemikiran nanti kita akan upload terus strategi town hall 12 di channel ini jadi pastikan kalian ya tentunya subscriber ya dan tunggu-tunggu video-video keren selanjutnya jangan lupa beli kuota ataupun cari Wifi untuk benar-benar mengetahui strategi ini sebuah strategi ya jadi ya pasti kalian butuh itu oke semoga saja Iwan Kraser bisa memberikan informasi dan update strategi yang terbaru tentunya ya oke aduh sayang sekali di town hall tidak hancur aduh zong aduh naik 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 TH12 malah zong oke dan bonusnya sedikit ya ini ada di Liga Titan oke ya kita masak pasukan ternyata belum masak kita masak oh ternyata ada ini ada diskon besar-besaran ya dari class of grand dan kalian bisa coba ini oh ringan sekali oke dan ternyata ini mesin pertempuran juga harus dibuat ya jadi ataupun ya mesin ya disini ya bengkel ya untuk membawa isinya kalian harus bikin ya dan disini nomor 2 adalah perlu bengkel level 2 itu untuk seek workshop atau seek untuk udara ya apa yang namanya ya kalau saya lupa ya oke lanjut aja dan ini alternatif baru ya ini baru dan ini perlu kita upgrade benar sekali kita lagi upgrade kita lagi upgrade apa kita belum upgrade ya oke dan kita mau masak pasukannya oke queen walk which is polar aja dulu untuk melihat serangan polernya ya serangan poler serangan poler ini mau lagi diskon juga oke hmm balon-balon saja oke masih ada yang mau coba atau mau kasih saran apa yang harus di upgrade di tahun hall 12 ini silahkan kalian komentar saja di kolom komentar ya oke ini kita upgrade dan oke butuh 9 juta bagaimana caranya nih kurang ya masih ada kita buang ambil dan 10 juta kita upgrade kita upgrade bengkel dulu ya biar menjadi level 2 untuk mendapatkan seek workshop yang berguna seperti lava ya serangan dari udara oke oke sambil menunggu sambil ya memang harus menunggu cukup banyak nanti juga kita akan kupas oke semangat sekali ya untuk menjadi tahun hall 12 max ya oke dan walaupun ini temboknya belum semuanya max tapi ya seperti itu oke kita cari tahu ya apa jajah yang baru ya dan ya seperti yang kemarin kita bahas di video sebelumnya yaitu mantra pembeku atau freeze itu kapasitas armasa asramanya menjadi satu armasa jadi asramanya aduh 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 oke ini masih sama dan jump spell masih sama ini clone menjadi 3 ya dan ini masih sama dan ini ada naikkan satu level tadinya max level 4 sekarang menjadi level 5 oke hehehe ya ini buat pasukan farming kita bikin lavalon saja dan ini bowler max dengan hit pointnya 390 cukup tinggi dan ini adalah pasukan baru di barak naga elektro dan itu harus kalian upgrade barak kalian luar biasa banyak sekali pekerjaan di tonehole 12 jadi pastikan kalian farming farming day farming day di tonehole 12 oke kita buka dan ya kita sudah bikin pasukan kita coba polar level 4 ya membawa 21 polar ini bukaan langsung kok sedikit sekali ini apa ini ini apa ini oke ternyata kita bisa ganti oke kita bisa ganti apakah mau menggunakan seek workshop ataupun enggak ya jadi kalau tidak pakai seek workshop artinya apa kalian kalian seperti biasa ya jadi isinya keluar misalkan tadi saya minta giant jadi langsung keluar giant tapi kalau kalian ganti seperti ini ganti menjadi seek workshop nanti dia akan sifatnya menghancurkan tembok terlebih dahulu dan ya seperti ini kita lihat disini oke queen masuk kesini langsung di depannya kita taruh ini disini nah betul sekali seperti robot seperti kerbau yang masuk menghancurkan tembok oh nice tanpa harus menggunakan ball breaker luar biasa aduh ini archer queennya jalan terlebih dahulu oh lumayan grogi lumayan grogi sabar 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 ya which is polar dan aduh salah mencet lagi oke dan ya bisa dilihat begitu si workshopnya di pencet hancurlah bangunan bengkelnya yang jalan ya tadi ya bukan bangunannya seperti grobak bengkelnya tadi jalan itu pecah dan keluar lah giant dan giantnya keluar di bagian tengah ya itu sangat bagus sekali oke ada ide disini ya jadi ketika nanti ada di depan inferno kemungkinan harus dipecah lebih dulu ya dan ya karena kalau tidak dipecah dia akan menghancurkan tembok terus tembok terus tembok terus ya dan tidak melompati jump spell tadi ya untung ada jump spell jadi jainnya bisa masuk ke tengah oke ya archer queennya melenceng ternyata oke ya lumayan sadis tapi belum terlalu kelihatan sekali ya untuk bowler max ini kemungkinan ada kombinasinya ataukah ada peningkatan sangat sedikit ya oke masih belum sangat terlihat serangan dari bowler mungkin nanti sambil kita upgrade terus ya strateginya ya tinggal kalian komentar kalau kalian butuh masukan ataupun butuh saran ataupun butuh apa yang perlu kalian inginkan ya silahkan tulis di komentar apa yang kalian inginkan nanti kita akan coba bikin videonya semoga cepat dan semoga saya juga sehat ya amin oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir semoga video ini bermanfaat jangan lupa share buat teman-teman kalian dan pastikan kalian tetap bersemangat dalam bermain kelas oke ketemu lagi besok dan bye bye